Hai jadi guys kalau kamu dari ruteng kreo jangan lupa mampir ke air minum ini air minum ini bisa langsung kamu minum bisa mandi cuci muka cuci motor cuci pesawat cuci kereta api bisa semuanya karena eh karena mata air ini langsung dari putuak diputuknya di atas jadi mata airnya disini bisa juga bikin kamu mabuk ya Jadi kalau kamu trip dari ruteng kreo atau dari reo kruteng jangan lupa mampir di air minum ini lokasinya di sekitaran sini di sekitaran sini ya kalau kalian tidak tahu bisa tanya bapak yang disana yang itu nama matanya ini mata air putuak so ya selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah klik video ini dan mau nonton video ini pastinya seru bagus sekali dan buat teman-teman yang mau lihat keseruan kami di Dampak with my best friend nonton video ini sampai habis let's go so jadi guys gua baru saja sampai di Dampak sekarang dan kita mau foto sebentar di sini jadi guys Manggara ini sangat luas dan sangat indah keren epic pokoknya the best lah untuk teman-teman semua yang pengen sekali datang liburan ke Manggarai Pulau Flores Nusa Tengah Timur tempatnya di Manggarai Tengah Manggarai Timur dan Manggarai Barat banyak sekali tempat yang super keren super unik sekali untuk teman-teman kunjungi dan kali ini di video kali ini saya sekarang lagi berada di salah satu kecamatan di Manggarai Timur yang lagi berada di salah satu kecamatan di Manggarai Timur yaitu kecamatan Dampak I don't know not kecamatan Dampak Lampaleda maybe ya ya just about like that ya gue juga kurang paham nama lokasinya but ya we are in Dampak sekarang jadi kita sekarang lagi berada di Dampak cuacanya hari ini sangat panas kali 30 derajat celciusnya jadi salah satu tempat salah satu kecamatan salah satu pesisir bukan ya salah satu ya salah satu lokasi yang paling panas juga di Kabupaten Manggarai ya kalau kalian agar percaya kalian bisa datang langsung aja ke sini nanti dan bisa rasakan bagaimana panasnya di daerah ini sampai kulit saya saja gosongnya minta ampun ya guys jadi kamu nanti nanti lihat muka saya ya kayak gimana itemnya baru satu harian di sini dan ya my friend drive me around here dan dia mau ngajak saya putar-putar keliling nggak tahu kemana tapi dia bilang sih mau ke pantai ya katanya kita mau chill di sana atau mau apalah let's see what we got jadi karena kali ini kita tripnya random sekali jadi kita gak milih tempat yang sudah terkenal atau sudah banyak orang yang tahu jadi kita tripnya kali ini random saja jadi kita mau stop everywhere jadi kita mau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah ya di-explore belum pernah di-expose ya sama orang-orang jadi kali ini kita mau buat sesuatu yang berbeda dan kita mau ke salah satu kampung di sini kampungnya I don't know what's the name the kampung but my friend gonna drive me over there kebetulan dia juga teman saya ini orang lokal sini sih meskipun dia besar di tanah orang besar dirantau tapi in this time he bring me at his hometown dia bawa-bawa saya ke kampung halamannya jadi iya dia mau ngajak saya lah putar-putar di sini dan sepi sekali di sini ya jadi kita jumpa motor jumpa kendaraan kayak jarang sekali kita jumpa ya sepilah nggak banyak kendaraan lalu-lalang di sini dan tempatnya super chill sekali di sini nggak ada nggak ada kelihatan aktifitasnya di sini I don't know where the people maybe they go somewhere in the house or pergi ke kebunan I don't know berarti ya kita mau ke pantai ya jadi kita tadi hampir kelewatan jadi jalannya masuk lewat sini masih berbatuan ya dan rumahnya juga nggak banyak ya dan ya suasana semakin ke pantai semakin terasa sekali panasnya jadi panas menyengat membakar kulit Let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati